Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi sahabat bertemu lagi bersama kami almera parabola sahabat-sahabat almera parabola di rumah dalam video kali ini saya akan memberikan informasi atau membagikan informasi sedikit mengenai satelit parabola khususnya untuk video kali ini adalah bagaimana caranya untuk mengeset di dalam resiper parabola bagi kalian pengguna antena parabola untuk jalur C-band dan jalur K-band bagi kalian sahabat-sahabat almera parabola di rumah yang menggunakan antena parabolanya dengan ukuran besar atau sering kita sebut dengan disk mesh biasanya berukuran 6 feet secara umum yang digunakan kebanyakan orang dan LNB nya adalah LNB C-band lalu untuk antena dengan tipe seperti ini biasanya menggunakan satelit Telkom 4 sahabat bisa lihat di dalam video lalu bagaimana cara untuk mengeset satelit di dalam resiper caranya seperti ini sangat mudah sekali sahabat nama satelitnya biasanya sudah ada di dalam resipernya dan disini saya menggunakan resiper rekomendasi dari kvcet nama satelitnya adalah telkom 4 untuk daya LNB nya sahabat on-kan jangan sahabat off-kan lalu frekuensi LNB untuk pengguna parabola dengan jalur C-band sahabat bisa gunakan 5150 seperti ini dan ini secara umum adalah frekuensi yang digunakan oleh para pengguna antena parabola besar dengan jalur C-band lalu dua-dua kanya sahabat bisa off-kan seperti ini nah disini untuk disek disek bisa sahabat sesuaikan dengan antena parabola yang sahabat gunakan jika sahabat menggunakan satu antena parabola sahabat bisa off-kan seperti ini dan apabila sahabat ingin menggunakan dua antena parabola sahabat bisa sesuaikan dengan port yang sahabat pasang ya di konektor pada bagian port dan untuk disek 1.1 sahabat bisa off-kan saja karena kebanyakan hanya menggunakan satu antena parabola nah disini transponder transponder yang sahabat gunakan adalah transponder dari antena parabola dengan menggunakan LNB C-band untuk transponder yang sahabat gunakan di antena parabola dengan LNB C-band sahabat bisa gunakan transponder yang bisa sahabat dapatkan di forum-forum atau di grup-grup ya dan biasanya jumlah angka untuk LNB C-band ini hanya 4 digit ya seperti ini 4175 horizontal 599 dan ini adalah untuk mencari channel 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 yang ada di satelit telkom 4 ini lalu disini saya akan coba memberikan informasi kepada sahabat yang menggunakan LNB C-band atau antena parabola kecil biasanya sudah tertanam juga nama satelitnya namanya biasanya K-vision ku lalu sahabat bisa gunakan daya LNB nya sahabat on kan saja frekuensi LNB sebaiknya sahabat pilih di 9750 per 10600 sahabat juga bisa gunakan 9750 per 10700 9750 per 10750 dan ini adalah frekuensi LNB khusus untuk K-band lalu disek satu poin satunya sahabat bisa gunakan sesuai dengan port sahabat masing-masing jadi kalau hanya satu antena parabola sahabat hanya menggunakan satu disk sahabat bisa offkan saja lalu jika sahabat memiliki lebih dari satu antena parabola sahabat bisa pilih portnya sesuai dengan port yang sahabat letakkan di konektor antena parabola kemudian di sek C 1.1 sahabat bisa offkan juga nah disini ada nilai transponder transponder yang sahabat gunakan untuk khususnya K-vision adalah di 12395 horizontal 31000 atau 3099 biasanya transponder untuk pengguna-pengguna antena parabola kecil atau K-band itu dengan 5 digit jumlahnya ada 5 digit polaritasnya sama bisa menggunakan horizontal ataupun bisa menggunakan yang vertical kemudian ini adalah untuk mencari channel-channel yang ada di K-vision ku ya baik sahabat almera parabola di rumah ini adalah informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang terutama yang ingin memasang antena parabola sendiri tanpa memanggil teknis sahabat bisa ikuti video almera parabola bagaimana cara setting untuk pengguna antena parabola dengan LNB C-band ataupun LNB K-band terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih